Intro Hai guys assalamualaikum welcome back to my channel Nah di video kali ini aku mau kasih tau ke kalian nih gimana sih caranya merubah tampilan android Supaya bisa berubah menjadi tampilan iphone special edisi bts Nah untuk contohnya itu seperti yang ada di awal video tadi ya So buat kalian yang penasaran gimana caranya kalian bisa tonton video ini sampai habis Nah untuk caranya pertama-tama kalian bisa langsung aja klik link yang ada di description box video ini Kurang lebih linknya itu yang seperti ini ya kalian klik aja Nanti kalian akan diarahkan ke google chrome di hp kalian Kemudian kalian klik aja yang ada tulisan bts edition Nah nanti tuh bakal otomatis terdownload ya guys Tuh kurang lebih seperti ini Nah ini kita tunggu aja sampai downloadannya selesai Nah sambil menunggu downloadannya selesai Disini aku mau kasih tau ke kalian satu aplikasi yang harus kalian download Yaitu aplikasi zarchiver Karena nanti file yang kalian download itu masih berbentuk zip dan harus diekstrak Nah kalian yang hpnya gak bisa mengekstrak kalian bisa menggunakan aplikasi zarchiver ini ya Nah kalian bisa download di playstore hp kalian masing-masing Nah kalau udah selesai mendownload kalian bisa langsung aja masuk ke aplikasi zarchivernya ini ya Kemudian kalian pilih yang file download Nah disini ada tulisan bts edition.zip Ini kalian klik aja Terus kalian pilih yang ekstrak disini Nah ini tuh ada passwordnya Untuk passwordnya yaitu bts Kecil semua hurufnya seperti ini ya Kalau udah kalian klik aja oke Kalau udah nanti tuh filenya bakal terekstrak Jadi seperti ini Kalian klik aja Kalau kita buka kurang lebih seperti ini tampilannya Kalau kalian lihat nih ada banyak foto-foto Foto-foto ini tuh termasuk dalam bonus ya guys Jadi foto ini nanti bisa kalian gunakan sebagai wallpaper Atau foto di widgetnya Atau bisa juga sebagai foto yang ada di logo aplikasinya Nah disini yang terpenting itu adalah aplikasinya ya Yaitu yang launcherios.apk Nah untuk status bariosnya ini gak bisa kepakai nantinya Karena tuh aplikasinya kayak ngebek gitu Atau sering keluar sendiri Jadi ini nanti gak usah kalian download ya guys Nah jadi disini langsung aja kita install aplikasi launcherios.apknya ya Kalian klik dan kalian pilih yang install Nah kalau udah kalian bisa klik aja yang selesai Nah disini kalian bisa kembali Atau klik home Ini kalian klik yang sekali aja Kalau ada tulisan seperti itu Nah untuk langkah selanjutnya disini kita bisa langsung masuk ke aplikasi e-launchernya Nah nanti kalau ada tampilan seperti ini kalian klik aja oke Terus kalian checklist aja kotak yang ada tulisan accept term of service Terus kalau udah kalian klik yang accept Terus klik next terus ya sampai habis Nah kalau udah kalian klik aja yang oke Klik izinkan Pilih yang no thanks Untuk langkah selanjutnya kalian klik yang ada tulisan make default launcher Terus kalian pilih yang e-launcher Nah ini kurang lebih tampilannya udah mirip seperti iphone ya guys Cuma disini kurangnya yaitu tidak ada notes di atasnya Karena notesnya tadi aplikasinya itu yang ngebug dan dia tidak bisa digunakan Alias dia sering keluar sendiri gitu Jadi lebih baik tidak usah di install ya guys Kemudian disini langsung aja kita ubah wellpapernya dulu Jadi foto yang udah ada di bagian bonus tadi ya Langsung aja disini kita bisa masuk ke galeri hp kita Dan kalian tinggal pilih nih foto mana yang mau kalian gunakan sebagai wellpaper Nah disini wellpapernya udah keganti ya guys Jadi foto BTS seperti ini Untuk langkah selanjutnya disini kita coba atur untuk widgetnya ya guys Kalian bisa tekan aja yang lama layarnya Terus kalau ada icon tambah yang ada di pojok kiri atas ini Kalian klik aja Nah disini kita pilih widget yang pertama ini ya Nah disini aku pilih yang mode panjang seperti ini Kalau udah kalian klik aja yang icon pengaturan yang ada di bagian bawah ini Nah disini kalian bisa ganti foto ya guys Kalian klik aja icon tambahnya ini Terus tinggal kalian atur Misalkan disini aku menggunakan foto Ini aja Nah kalau udah kalian klik aja checklist Tuh kurang lebih seperti itu Nah misalkan disini kalian ingin ganti warnanya yang ada di persegi panjangnya ini Tinggal kalian atur aja Nah seperti ini Tinggal kalian sesuai dengan keinginan kalian masing-masing ya Misalkan aku pilih yang ini Kalau udah kalian klik aja yang change widget Add widget Nah tinggal kalian pasin aja sesuai dengan keinginan kalian Kalau udah klik aja yang done Nah kalau disini misalkan kalian ingin menambah widgetnya lagi Kalian tekan yang lama layarnya Klik icon tambah lagi Dan disini aku pilih yang analog clock Misalkan Nah ini kita klik aja yang icon pengaturan lagi Terus kalau kalian ingin merubah Jadi ada fotonya Kalian klik icon tambah yang ini Nah tinggal kalian sesuai aja Misalkan aku pakai foto ini Klik aja checklist Nah kalau udah seperti ini Terus kalian ingin merubah tulisan di jamnya Kalian klik aja yang text Nah disini tuh ada banyak warna Tinggal kalian sesuai aja Dengan keinginan kalian Nah misalkan disini aku pilih warna ini aja ya Kalau udah kalian pilih yang change widget Terus klik yang add widget Nah disini tinggal kalian pasin aja Nah kurang lebih seperti ini ya Misalkan udah pas Nah kalau udah kalian klik aja Done yang ada di pocok kanan atas Nah disini untuk langkah selanjutnya Buat kalian yang mau ganti icon Di aplikasinya itu gampang banget Kalian tinggal bisa masuk ke aplikasi e-launcher nya lagi Pilih yang change icon Nah ini kita tunggu dulu Misalkan disini aku bakal coba ganti Icon kameranya Jadi sebuah foto Kalian klik aja yang icon gallery ini Pilih gallery Dan masukkan foto mana yang mau kalian Jadikan logo aplikasinya Misalkan disini aku menggunakan foto ini Kalau udah kalian klik aja checklist Nah disini kita coba kembali Nah seperti yang kalian lihat tuh Aplikasinya udah keganti jadi foto Nah terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video aku ini sampai habis Kalau kalian suka dengan video aku ini Jangan lupa untuk klik like, komen, dan juga subscribe channel youtube aku ini Supaya channel ini semakin berkembang dan maju Dan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton And see you on next may video Bye bye